Kita akan belajar jari-jari dalam bahasa rap Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking Lengkap dengan dua tangan yang kita punya Tangan kanan dan tangan kiri Perhatikan lagu berikut ini Li yadani yumna wayusro Silahkan diulang-ulang Demikian Jika teman-teman sekalian ingin mendapatkan video-video singkat tentang Mufrodat Silahkan hubungi via WA, ketik nama, alamat, dan tujuan Minta video khusus Mufrodat Setelah mendapatkan videonya, silahkan share kepada yang lain-lain Semoga menjadi amal soleh, menjadi amal jariah, dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang Demikian, semoga bermanfaat Muzikian, semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pelajaran baru Tentang fi'il-fi'il ma'lum dan fi'il-fi'il maj'ul Sebagaimana yang telah pernah kita pelajari kemarin-kemarin Bahwa dari segi fa'il Dari segi adatidaknya fa'il Fi'il itu terbagi ke dalam dua bagian Yang pertama adalah fi'il ma'lum Dan kedua adalah fi'il maj'ul Nah, kita yang jelaskan terlebih dahulu Apa itu fi'il ma'lum Dan apa itu fi'il maj'ul Baik Secara bahasa Ma'lum Itu artinya adalah Diketahui Jadi, kalau disebut fi'il ma'lumun Artinya adalah fi'il yang diketahui Sedangkan maj'ulun Artinya adalah Tidak diketahui Berarti kalau disebut sebagai fi'il maj'ulun Maka maksudnya adalah Fi'il yang tidak diketahui Jadi, fi'il ma'lumun adalah fi'il yang diketahui Sedangkan fi'il maj'ulun Artinya secara bahasa adalah Fi'il yang tidak diketahui Nah, masalahnya kemudian Yang diketahui dan tidak diketahui itu apanya? Nah, ketahui lah Fi'il ma'lumun adalah fi'il yang fa'ilnya diketahui Atau disebutkan dalam kalimat yang diucapkan Atau dalam kalimat yang disitu ada fi'il Jadi, saya sampaikan lagi Yang disebut dengan fi'il ma'lumun Fi'il ma'lum itu adalah fi'il yang fa'ilnya diketahui Atau disebutkan setelah fi'il tersebut Maupun fa'ilnya itu disebutkan sebelumnya Itu fi'ilun ma'lumun Sedangkan fi'ilun maj'ulun Adalah fi'il yang fa'ilnya tidak diketahui Atau tidak disebutkan dalam kalimat tersebut Nah, tapi kita jangan lupa Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya Itu satu hal yang tidak boleh dilupakan Artinya, pada dasarnya Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya Dan karena itu, maka setiap fi'il Kalau dia bentuknya adalah maklum Berarti ada pelakunya, ada fa'ilnya Setiap fi'il pada dasarnya Harus ada pelakunya, ada fa'ilnya Fa'ilnya pasti ada Nah, lalu bagaimana dengan fi'il maj'ul? Bukankah maj'ul juga? Itu adalah fi'il Dan setiap fi'il pasti ada pelakunya, ada fa'ilnya Nah, lalu bagaimana kalau begitu? Nah, khusus untuk fi'il maj'ul Tadi kita sudah sampaikan Fi'il maj'ul adalah fi'il yang tidak diketahui Atau tidak disebutkan fa'ilnya Nah, terus bagaimana dong kalau begitu? Di satu sisi kita tahu setiap fi'il pasti ada fa'il Tetapi fi'il maj'ul itu tidak boleh disebutkan pelakunya atau fa'ilnya Nah, maka Karena fi'il maj'ul itu tidak disebutkan fa'ilnya Atau tidak ada fa'ilnya Maka Mah'ul bihi dari fi'il itu Diubah Posisinya Dan dijadikan sebagai pengganti fa'il Nah, dalam ilmu nahu Mah'ul bihi Yang posisinya diubah, diganti Posisinya menjadi fa'il Itu dalam ilmu nahu Disebut dengan Na'ibul fa'il Pengganti dari fa'il Setiap fi'il Pasti ada fa'il Nah, sedangkan untuk fi'il maj'ul Dia memang tidak disebutkan fa'ilnya Tetapi sesudahnya Mesti ada pengganti fa'il Yang disebut dengan Na'ibul fa'il Dan pengganti fa'il itu Disebut dengan Na'ibul fa'il Dan Na'ibul fa'il Terbuat dari Mab'ul bihi Sebelumnya Contoh seperti ini Kita pakai bahasa Indonesia Coba perhatikan Misalnya kalimat Muhammad menulis buku Mana kata kerjanya? Menulis Menulis Mana pelakunya? Muhammad Muhammad Mana objek dalam kalimat tersebut? Buku Buku Muhammad Menulis Buku Muhammad adalah pelaku Berarti Muhammad adalah fa'il Pelaku dari kata kerja menulis Sedangkan menulis adalah kata kerja Atau yang disebut dengan fi'il Dan buku adalah objek dari kata kerja menulis Dalam bahasa Arab Objek disebut dengan Mab'ulun bihi Atau Mab'ul bih Muhammad menulis buku Nah sekarang coba lihat kalimat berikutnya Kalau yang pertama tadi disebut kalimatnya adalah Muhammad menulis buku Nah sekarang kata Muhammad saja kita tidak munculkan Kita tidak sebutkan pelaku dari kalimat tersebut Tetapi cukup menyebutkan dua kata saja Yang ini buku dan kata kerja Muhammadnya tidak disebutkan Tapi cukup kata menulis dengan buku Gimana caranya? Maka caranya adalah dipasifkan kata kerjanya Menulis menjadi ditulis Maka kalimatnya menjadi buku ditulis Kalimat itu sudah sempurna Buku ditulis Ditulis kata kerja Ada gak pelakunya dalam kalimat tersebut? Tidak ada Buku ditulis Apa yang ditulis? Buku Tetapi ada gak pelakunya disitu? Tidak ada Nah kalimat buku ditulis itu pelakunya tidak disebutkan Dan tidak usah disebutkan Kenapa? Karena kalimatnya pasif Dan dalam ilmu nahu Dalam bahasa Arab ya Dalam ilmu nahu Kalau kalimatnya pasif Maka Kata pelakunya Atau fa'ilnya Tidak usah disebutkan Sehingga cukup kalimatnya menjadi Buku ditulis Tidak usah ada kalimat Buku ditulis oleh Muhammad Tidak usah ada oleh Muhammad Kalau dalam ilmu nahu Bahasa Arab Dalam ilmu nahu Kalau kalimat Kata kerjanya Dibentuk secara pasif Dan bentuk pasif Maka pelakunya Tidak usah disebutkan lagi Cukup buku ditulis Tanpa oleh Muhammad lagi Nah tetapi jangan lupa Dalam bahasa Indonesia Ada kalimat Yang kata kerjanya pasif Tetapi pelakunya disebutkan Contoh Buku ditulis Itu kalimat pertama Kalimat dasarnya begitu Sekarang kita lanjutkan Kalau dalam bahasa Indonesia Ada kalimatnya Yaitu Buku ditulis oleh Muhammad Disebutkan pelakunya Kata kerjanya ditulis Pasif Tapi pelakunya disebutkan Ditambahkan dengan kata oleh Buku ditulis Oleh Muhammad Itu dalam bahasa Indonesia Jadi dalam bahasa Indonesia Meskipun kata kerjanya pasif Itu bisa disebutkan juga Pelaku dalam kalimat tersebut Pertanyaannya Apakah dalam bahasa Arab Tidak boleh Bentuk kalimatnya pasif Tetapi pelakunya disebutkan Nah ini jawabannya Tolong perhatikan Tolong perhatikan Kalau kita menggunakan fiil maklum Maka failnya wajib disebutkan Tolong diingat Dicatat Kalau kita menggunakan fiil Bentuknya maklum Maka pelakunya atau failnya Wajib disebutkan atau wajib ada Baik disebutkan setelah Baik disebutkan setelah fiil itu Atau failnya itu kembali ke kata sebelumnya Yang disebutkan sebelumnya Kalau fiilnya maklum Tetapi kalau fiilnya majhul Kalau fiilnya berbentuk majhul Maka failnya tidak boleh Tidak boleh disebutkan Tidak boleh dimunculkan Dan tidak boleh ada dalam kalimat itu Jadi kalau kita menggunakan fiil majhul Maka pelakunya tidak boleh dimunculkan Catat itu Kalau kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia Sebuah kalimat pasif Dan disebutkan pelakunya Lalu kita ingin terjemahkan ke dalam bahasa Arab Maka dalam bahasa Arabnya Kata kerjanya tetap menggunakan bentuk maklum Bukan majhul Baik, saya ulangi lagi Kalau kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia Kalimat pasif Yang disebutkan pelakunya Contohnya misalnya Buku ditulis oleh Muhammad Ditulis pasif Oleh Muhammad Muhammad adalah pelaku dari kata ditulis Nah ketauhilah Sekalipun dalam bahasa Indonesia ini Makanannya pasif Tetapi karena pelakunya disebutkan Dalam kalimat tersebut Maka ketika kita menerjemahkan Kedalam bahasa Arab Maka fiilnya tidak boleh bentuk majhul Tetapi harus menggunakan bentuk maklum Itu ya Baik Sekarang kita akan coba buatkan contoh Tiga jenis kalimat Yang pertama menggunakan Fiil maklum Yang kedua menggunakan fiil majhul Dan yang ketiga Menggunakan fiil maklum Tetapi nanti dimaknai secara bahasa Indonesia Kalimatnya pasif Kita akan buatkan contohnya Kataba ini fiil Fiil maldi Setiap fiil Harus ada fiil Mana fiilnya Muhammadun Ini fiil Nah Kataba ini bentuknya Adalah bentuk fiil maklum Bukan majhul Dan kalau bentuknya maklum Maka diterjemahkannya Bermakna aktif Menulis Bukan ditulis Jadi diterjemahkannya Muhammad Telah menulis Muhammad telah menulis apa Nah butuh objek Mana objeknya ini Alkitab Alkitab kenapa fatah Karena dia mafulbihi objek Kalau fail harus ropa Disini cirinya domah Kalau mafulbihi Nasob Cirinya fatah Nah kalimat ini Perhatikan kata kerjanya Kataba Kataba ini adalah Bentuk maklum Yang kalau diterjemahkan Dalam bahasa kita Maklum itu diterjemahkan Sebagai kata kerja aktif Muhammad Menulis Buku Nah ini yang pertama Fiil maklum Kataba Nah sekarang lihat Contoh kalimat yang kedua Kita sekarang menggunakan Pola atau bentuk majhul Yang dimaknanya pasif Ditulis Nah seperti yang tadi kita sampaikan Kalau Kalimatnya pasif Maka dalam bahasa Arab Itu menggunakan Fiilnya Fiil majhul Nanti maknanya menjadi pasif Menulis Kalau dijadikan pasif Berarti ditulis Nah Jadi kata kataba Menulis Diubah menjadi ditulis Itu dalam bahasa Arab Dalam ilmu syarat Kalau majhul Berarti polanya adalah Menjadi Kutiba Kataba menjadi kutiba Nah kataba Fiil maklum Kutiba Fiil majhul Nah kalau kataba Tadi terjemahnya adalah Menulis Nah kalau kutiba Artinya ditulis Ditulis Ini aktif Ini pasif Ditulis Nah apa yang ditulis Nah ketika kita menggunakan Fiilnya majhul Maka pelakunya Tidak usah disebutkan lagi Kenapa? Karena majhul Fiilnya Karena fiilnya majhul Maka paulnya Tidak boleh disebutkan Tetapi kita tahu Bahwa setiap fiil Harus ada pelakunya Yang rohpa Nah lalu bagaimana Kalau begitu Nah maka Dambah syarat Atau Dambah munahu Maka Karena fail Tidak boleh disebutkan Maka si Mab ulubi ini Ditempatkan Posisinya Sebagai wakil Atau pengganti Dari fail Dan Karena dia Sebagai pengganti Dari fail Maka yang semula Dia Nasod Fatha Maka Berubah menjadi Ropak Atau marku Maka menjadi Dongma Alkitab Ketika dia Ditempatkan Sebagai Pengganti Fail Maka Harokatnya Berubah Kutiba Alkitab Buku Ditulis Terjemahannya Nah Kenapa Alkitab Disebut sebagai Naibul fail Karena dia Menggantikan Posisi fail Menggantikan Apanya Ihrobnya Semulakan Alkitab Ini Asalnya Alkitab Objek Yang ditulis Berarti Maksud Fatha Tetapi Karena Disini Kalimatnya Diawali Oleh Filmajhul Dan Filmajhul Tidak Boleh Ada Fail Maka Maksud Datang Menggantikan Posisi Fail Dan Karena Dia Menggantikan Posisi Fail Maka Ihrobnya Kedidukannya Sebagai Ropak Atau Marfu Dan Karena Dia Marfu Maka Cirinya Adalah Domah Kalau Ketam Mufron Makanya Kutibal Kitab Di Satu Sisi Dia Awalnya Adalah Maku Lebihi Tetapi Dia Menggantikan Posisi Sebagai Fail Itulah Yang disebut Dengan Na'ibul Fail Dan Na'ibul Fail Alkitab Domah Atau Ropak Ini Terjemahannya Buku Ditulis Ini yang Kedua Sekarang Yang ketiga Bagaimana Kalau kita Misalkan Membuat Kalimat Yang Dalam Bahasa Indonesia Kalimatnya Kata Kerjanya Pasif Tetapi Pelaku Dari Pekerjaan Itu Disebutkan Dalam Kalimat Nah Ketahuilah Kalau kita Menerjemahkan Dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Arab Dan Kalimatnya Itu Pihilnya Atau Kata Kerjanya Pasif Lalu Pelakunya Disebutkan Maka Ketahuilah Kata Kerjanya Atau Pihilnya Harus Tetap Berbentuk Maklum Bagaimana Caranya Perhatikan Nah Kataba Maklum Kan Kataba Maklum 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 Nah Terus Bagaimana Apakah Sama Dengan Ini Dengan Nomor Satu Kalimat Yang Ada Di Nomor Satu Tidak Kalau Kalimat Yang Nomor Satu Ini Terjemahkannya Muhammad Menulis Buku Terus Kalau Kalimat Yang kedua Buku Ditulis Oleh Muhammad Gimana Caranya Caranya Adalah Mengedepankan Mab Ulbihinya Dari Pak Ilenya Kata Kak Kata Kerja Mana Mab Dalam Kalimat Alkitab Maka Caranya Adalah Kataba Alkitab Muhammad Tuh Kalau Kalimatnya Menjadi Kataba Alkitab Muhammad Lihat Kataba Kan Maklum Ya Ilenya Maklum Bukan Majul Beda Kalau Majul Kutiba Kalau Kataba Maklum Nah Kalau Kita Membuat Kalimat Dari Bahasa Indonesia Pi'il Nya Atau Kata Kerjanya Adalah Pasif Maka Dalam Bahasa Arab Nya Pi'il Nya Tetap Menggunakan Il Maklum Terus Caranya Mahul Bihinya Dikedepankan Dari Fa'il Nya Kalau Kalimat Kataba Alkitab Muhammad Maka Terjemahan Dalam Bahasa Arab Nya Menjadi Buku Ditulis Oleh Muhammad Nah Begitu Ya Jadi Kesimpulannya Kalau Kita Ingin Menggunakan Kalimat Aktif Dalam Bahasa Arab Maka Gunakan Pil Maklum Dan Kalau Kita Ingin Menggunakan Kalimat Pasif Dalam Bahasa Arab Gunakan Pil Majul Dan Ketika Pil Majul Berarti Pelakunya Tidak Boleh Disebutkan Lalu Kalau Kita Ingin Menggunakan Kalimat Pasif Tetapi Pelakunya Disebutkan Maka Caranya Adalah Ilnya Tetap Maklum Terus Yang Kedua Mahul Lebihnya Didahulukan Dari Pak Ilnya Maka Kalimatnya Terjemahannya Menjadi Buku Ditulis Oleh Muhammad Begitu Ya Bergabung Dalam Program Sekolah Arab Digital Ini Sebuah Program Untuk Pembelajaran Dan Penguasa Bahasa Arab Secara Sistematis Bertarget Dan Mudah Materinya Dari Dasar Hingga Pintar Materi Awal Hingga Lanjutan Terstruktur Terbimbing Dan Silabis Da Dari Terima kasih.